Shalom, puji syukur kepada Tuhan yang selalu menolong, menyertai dan memberkati kita. Mari siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian, percayalah kepada Tuhan. Dengan setengah hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Lebih berharga dari emas peran dan permata. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan yang memperlu, lumai sejata yang sangat biasa. Pujian ini mengajak kita semua untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena kehidupan kami selalu ada dalam tangan kasih dan pemeliharaanmu. Saat ini, kami umatmu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa roh kudus, perlengkapi kami, supaya kebenaran firman dapat diberitakan dalam kendali kuasa Tuhan dan semua yang mengikutinya mengerti, memahami, dan menjadikan firman sebagai sulu dan pedoman pada jalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Mari kita membaca dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 yang berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema renungan harian keluarga di hari ini, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan percaya dalam bahasa Inggris belief, artinya yakin, berkeyakinan, mempercayai, bergantung, mengandalkan. Kepercayaan atau keyakinan didefinisikan sebagai persetujuan pikiran dengan kebenaran dari sebuah proposisi atau pernyataan. Secara Kristen, artinya menerima dengan terang-terangan rencana keselamatan Allah, seperti yang dinyatakan melalui ajaran Injil, firman, dalam Alkitab, melalui kehidupan dan pendamaian oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah menderita mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Percaya dalam bahasa Ibrani batak berarti bersandar secara fisik kepada sesuatu sebagai penopang atau bergantung pada pertolongan dan perlindungan seseorang. Dengan demikian percayanya orang Kristen adalah hidup bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang diyakini sebagai penolong, pelindung, sumber keselamatan, dan sumber segala berkat. Percaya dengan segenap hati, artinya sepenuh hati, bersungguh-sungguh, sangat serius, betul-betul, dan tekun. Mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan, pasrah dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah masa depan yang penuh harapan. Selanjutnya firman hari ini menasihatkan, Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi sungguh-sungguh bersandar penuh kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dan perlindungan. Tidak mengandalkan kekuatan diri, kehebatan manusia, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan bahkan kekuatan lain di luar Tuhan, pasti akan rapuh, mudah goya, dan akan gagal, sebab kekuatan manusia itu terbatas adanya dan tidak kekal. Dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, maka jaminannya Tuhan yang akan menuntun, membimbing, menjaga, melindungi, menguatkan, menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita. Karena itu, saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur. Ada firman yang telah diberitakan bagi kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Biarlah kami semua termotivasi untuk terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kami akan terus menaruh harapan hidup kami kepadamu. Karena kami percaya engkaulah Tuhan yang adalah sumber segala berkat dan sumber kehidupan kami. Diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan, dalam perjuangan studi, Tapi juga dalam setiap keadaan hidup, Tuhan tetap memberkati umatmu. Ini kami yang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan Firman Dadu Adi hari ini. Terima kasih saudara setia mengikutinya. Biarlah kasih setia Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih.